Halo semuanya, biarkan saya mengenai diri saya. Saya Irfan Yulianta, dan saya dari Universitas Selamat Riyadi. Saya akan beritahu Anda tentang bidik misi. Bidik misi adalah berbeda dari pelajar. Bidik misi adalah program pemerintah untuk memberikan pelajar atau pendapatan finansial kepada orang-orang yang menyebabkan. Bidik misi adalah program pemerintah untuk membantu pendidikan untuk sekolah sekolah atau graduasi yang memiliki potensi dan kemampuan untuk menyelesaikan pendidikan tersebut. Bidik misi adalah program pemerintah untuk kalian yang memiliki potensi dan kemampuan tinggi untuk melanjutkan studi kalian di jejang yang lebih tinggi, yaitu di jejang universitas. Namun kalian memiliki keterbatasan secara ekonomi. Dan syarat-syaratnya untuk mendaftar bidik misi itu sangat mudah. Bila kalian mau berusaha itu akan sangat mudah. Jadi syarat pertama adalah kalian harus merupakan lulusan SMA, SMK, atau MA, dan sederajat. Lalu kalian harus memiliki identitas berupa NDSN dan NPSN yang valid di PDS-PK. Syarat yang kedua, kalian harus lulusan tahun ini atau lulusan tahun sebelumnya kalian bisa untuk menggabal. Jadi contohnya, bila kalian ingin mendaftar bidik misi di tahun 2020, kalian harus lulusan tahun 2020 atau tahun sebelumnya yaitu 2019. Dan untuk usia, batas usia penerimaan bidik misi yaitu adalah 21 tahun. Dan untuk kriterianya yaitu tidak mampu secara ekonomi dengan kriteria gabungan dari gaji kedua orang tua sebesar 4 juta rupiah per bulan Atau bila dibagi anggota keluarga maksimal sebesar 750 ribu rupiah Pendidikan orang tua minimal S1 atau D4 Lalu kalian harus memiliki potensi akademi yang baik Pendaftar kalian harus memilih salah satu antara PTN, PTS dengan ketentuan PTN dengan seleksi masuk SNMPTN, SBMPTN atau kalian juga bisa masuk ke Politeknik, UT ataupun ISI Dengan itu, kalian juga bisa mendaftar di PTS sesuai dengan pilihan kalian sendiri Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fasilitas bidik misi Fasilitas bidik misi yang pertama, contohnya pembebasan biaya tes masuk perguruan tinggi Seperti SBMPTN dan seleksi lain yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi Yang kedua, pembebasan biaya pendidikan yang dibayarkan ke perguruan tinggi Jadi kalian akan bebas biaya selama kalian menempuh pendidikan Yang ketiga adalah penggantian biaya kedatangan pertama untuk mendaftar bidik misi yang ditetapkan sebagai penerima bidik misi dengan ketentuan perundang-undangan Jadi bidik misi itu sudah diatur secara hukum dan tercatat dalam undang-undang Lalu kalian juga akan mendapatkan biaya hidup sebesar 700 ribu per bulan Atau juga bisa itu dibayarkan secara per semester dengan nominal 4,2 juta per semester Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang menceritakan tentang pengalaman mendaftar bidik misi saya kemarin Jadi saya itu lulusan tahun, sebenarnya saya lulusan tahun 2018 Tapi saya ikut dalam pendaftaran bidik misi tahun 2019 Karena saya dulu lulusan SMK atau sekolah menengah kejuruan Jadi saya dulu memiliki pandangan bekerja lebih dahulu Tapi saat saya mencari lawangan itu Ternyata kriterianya harus termasuk tinggi badan dan sebagainya harus terpenuhi Dan tinggi badan saya tidak memenuhi untuk mendaftar ke pabrik-pabrik yang bagus Dan jadi saya cuma mendaftar ke pabrik biasa di sekitar rumah saya Saya mendaftar setahun, lalu teman saya memberikan saya informasi tentang biaya siswa bidik misi ini Lalu saya mendaftar Pendaftaran itu bisa dimulai melalui guru BK Jadi saya dulu, walaupun sudah lulus, saya masih ke sekolah Dan saya pergi ke BK untuk mendaftarkan diri Dan saya mendaftar di Universitas Selam Pria di Surakarta Dan bidik misi ini sangat-sangat membantu saya Karena saya bisa melanjutkan pendidikan Dan bisa untuk, agar bisa mencapai keinginan saya Cita-cita saya yaitu menjadi guru Dan saya mengambil prodi pendidikan bahasa Inggris Dan ini sangat membantu bagi keluarga saya yang memiliki keterbatasan ekonomi Namun saya memiliki mimpi untuk melanjutkan pendidikan Di sini saya mendapatkan banyak ilmu dan kemudahan untuk belajar di Universitas ini Jadi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kedua orang tua saya Saya mengucapkan terima kasih kepada LL Dikti Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Selam Pria di yang telah mau menerima saya di sini Sebagai mahasiswa bidik misi Dan bila kalian masih kepo dengan program bidik misi Kalian bisa membuka di website Belmawadikti Di situ semua sudah tercantum secara jelas apa itu bidik misi, syarat-syaratnya, dan sebagainya Jangan lupa ya Walaupun kalian memiliki keterbatasan Jangan mau kalah dengan mereka yang sudah memiliki sayap Karena impian itu berasal dari diri sendiri Dan semangat itu ada pada diri kalian Semoga kalian beruntung Daaah Terima kasih telah menonton!